Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayo belajar Sebelum dilanjutkan jangan lupa ya Tekan like Tekan subscribe bagi yang belum Tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru Selamat menyimak Kita masuk pada pembahasan Menentukan panjang rusuk kubus Menentukan panjang rusuk kubus apabila diketahui volume kubus Perhatikan gambar berikut Gambar pertama Volume nya 8 kubus satuan Panjang rusuknya 2 kubus satuan Gambar kedua Volume nya 27 kubus satuan Panjang rusuknya 3 kubus satuan Gambar ketiga Volume nya 64 kubus satuan Panjang rusuknya 4 kubus satuan Ada pun Untuk mencari volume kubus adalah Dengan memangkatkan 3 dari panjang rusuknya Apabila mencari panjang rusuk yang diketahui volume kubusnya Maka dicari inverse Atau kebalikan dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3 Berdasarkan gambar diatas diperoleh 2 pangkat 3 sama dengan 8 Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 3 pangkat 3 sama dengan 27 Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 4 pangkat 3 sama dengan 64 Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 Ada pun cara membaca lambang bilangan seperti ini Yang pertama Dibaca akar pangkat 3 dari 8 Lambang bilangan kedua Dibaca akar pangkat 3 dari 27 Lambang bilangan ketiga Dibaca akar pangkat 3 dari 64 Pembahasan selanjutnya Bilangan-bilangan kubik Pengertian Bilangan kubik adalah hasil dari bilangan-bilangan asli yang dipangkatkan 3 Bilangan-bilangan kubik apabila di akar pangkat 3 akan kembali menjadi bilangan asli Ada pun anggota bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Perhatikan gambar kubus berikut Gambar pertama Bilangan kubik 1 Gambar kedua bilangan kubik 8 Dan gambar ketiga bilangan kubik 27 Bilangan-bilangan 1, 8, 27, dan seterusnya disebut bilangan kubik Bilangan-bilangan kubik dapat di akar pangkat 3 dengan hasil bilangan asli Ada pun cara mencari panjang rusuk kubus apabila diketahui polumannya adalah sebagai berikut Kita tulis rumusnya S sama dengan akar pangkat 3 dari V Keterangan S adalah panjang rusuk, V adalah volume kubus Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal Sebuah kubus memiliki volume 125 cm3 Tentukan panjang rusuk kubus tersebut Penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui Volume kubus sama dengan 125 cm3 Jawab Kita mencari panjang rusuk dengan rumus S sama dengan akar pangkat 3 dari V Selanjutnya tinggal kita masukkan ukuran yang sudah diketahui S sama dengan akar pangkat 3 dari 125 Akar pangkat 3 dari 125 hasilnya 5 Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 5 cm Pembahasan selanjutnya mencari akar pangkat 3 Mencari akar pangkat 3 dengan mengidentifikasi bilangan satuannya Bilangan asli dari 1 sampai 9 apabila dipangkatkan 3 memiliki hasil angka satuan berbeda Perhatikan tabel bilangan akar pangkat 3 berikut Ada pun cara membacanya Pada baris pertama yaitu 1 pangkat 3 Artinya 1 x 1 x 1 Bilangan kubiknya 1 Akar pangkat 3 dari 1 hasilnya 1 Satuan dari akar pangkat 3 adalah 1 Dan pasangan dari 1 adalah 1 Baris kedua 2 pangkat 3 artinya 2 x 2 x 2 Bilangan kubiknya 8 Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya 2 Satuan dari 8 adalah 8 Dan pasangan dari 8 adalah 2 Baris ketiga Baris ketiga 3 pangkat 3 artinya 3 x 3 x 3 Bilangan kubiknya 27 Akar pangkat 3 dari 27 hasilnya 3 Satuan dari 27 adalah 7 Dan pasangan dari 7 adalah 3 Baris keempat Baris keempat 4 pangkat 3 artinya 4 x 4 x 4 Bilangan kubiknya 64 Akar pangkat 3 dari 64 hasilnya 4 Satuan dari 64 adalah 4 Dan pasangan dari 4 adalah 4 Dan seterusnya Ingat Tabel ini untuk dihafalkan Pembahasan selanjutnya Kita masuk pada cara cepat pertama Untuk mencari akar pangkat 3 Dan tabel ini merupakan Kesimpulan dari tabel pertama sebelumnya Ada pun ketentuan untuk cara pertama ini Kita lihat pada tabel kedua Yang terdiri dari dua kolom Kolom pertama untuk akar pangkat 3 Dan kolom kedua untuk ketentuan Akar pangkat 3 antara 1 sampai 730 Ketentuannya lihat tabel pasangan di sampingnya Akar pangkat 3 antara 999 sampai 7000 Ketentuannya Satuannya ditambah 10 Akar pangkat 3 antara 7999 sampai 25000 Ketentuannya Satuannya ditambah 20 Untuk lebih jelasnya Kita masuk pada contoh soal Asik mencoba halaman 165 Hitunglah akar pangkat 3 dari bilangan berikut Soal nomor 1 Akar pangkat 3 dari 1331 sama dengan titik-titik 1331 berada pada baris kedua Yaitu di antara 999 sampai 7000 Dengan ketentuan Satuan ditambah 10 Pada angka 1331 Angka satuannya adalah 1 Berarti 1 tinggal ditambah 10 Jadi akar pangkat 3 dari 1331 adalah 11 Soal nomor 2 Akar pangkat 3 dari 2744 sama dengan titik-titik Soal nomor 2 berada pada baris kedua Yaitu di antara 999 sampai 7000 Berarti satuan tinggal ditambah 10 Angka satuan dari 2744 adalah 4 Berarti 4 ditambah 10 Jadi akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14 Soal nomor 3 Akar pangkat 3 dari 3375 sama dengan titik-titik 3375 berada di antara 999 sampai 7000 Dengan ketentuan Satuan ditambah 10 Satuan dari 3375 adalah 5 Berarti 5 ditambah 10 Jadi akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15 Soal nomor 4 Akar pangkat 3 dari 4096 sama dengan titik-titik 4096 berada di antara 999 sampai 7000 Berarti satuannya ditambah 10 Angka satuan dari 4096 adalah 6 Berarti 6 ditambah 10 Jadi akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16 Soal nomor 5 Akar pangkat 3 dari 13824 sama dengan titik-titik 13824 berada di antara 7999 sampai 25 Berarti satuannya ditambah 20 Satuan dari 13824 adalah 4 Berarti 4 ditambah 20 Jadi akar pangkat 3 dari 13824 adalah 24 Ada pertanyaan Seandainya akar pangkat 3 lebih dari 25000 Bagaimana caranya? Untuk dapat mengisi akar pangkat 3 yang lebih dari 25000 Maka kita akan menggunakan dengan cara kedua Pembahasan selanjutnya kita masuk pada cara cepat kedua Untuk mencari akar pangkat 3 yang lebih dari 1000 Ada pun langkah-langkahnya Langkah-langkah untuk mencari akar pangkat 3 dari Cari bilangan kubik di atas 1000 Yang pertama, pisahkan 3 angka dari belakang atau sebelah kanan Yang kedua, cari bilangan pangkat 3 yang bilangan kubiknya kurang atau sama dengan bilangan di depannya Atau sebelah kiri Ketiga, abaikan 3 angka yang dipisahkan tadi Lihat satuan bilangan kubik atau angka paling belakang Kemudian cari pasangannya Untuk lebih jelasnya Cara cepat kedua ini kita masuk pada contoh soal Soal pertama Akar pangkat 3 dari 50653 sama dengan titik-titik Langkah pertama, kita pisahkan 3 angka dari belakang Sehingga menjadi 50 dan 653 Langkah kedua, kita cari Bilangan pangkat 3 yang bilangan kubiknya mendekati 50 Bilangan kubik yang mendekati 50 adalah 27 Karena 27 hasil perkalian dari 3 x 3 x 3 atau 3 pangkat 3 Langkah selanjutnya, kita lihat pada angka 653 Angka satuannya yaitu 3 Dan pasangan dari 3 adalah 7 Sehingga dapat ditulis 50 sama dengan 3 x 3 x 3 Lebih kecil sama dengan 50 Dan pasangan angka 3 yaitu 7 3 kita tulis di depan dan 7 di belakangnya Sehingga akar pangkat 3 dari 50653 sama dengan 37 Soal nomor 2 Akar pangkat 3 dari 262144 sama dengan titik-titik Langkah pertama, kita pisahkan 3 angka dari belakang Sehingga menjadi 262 dan 144 Langkah kedua, kita cari Bilangan pangkat 3 yang bilangan kubiknya mendekati 262 Bilangan kubik yang mendekati 262 adalah 216 216 itu adalah hasil perkalian dari 6 x 6 x 6 Atau 6 pangkat 3 Langkah selanjutnya, kita lihat pada angka 144 Yaitu angka satuannya Angka satuannya yaitu 4 Dan pasangan dari 4 adalah 4 Sehingga dapat ditulis 262 sama dengan 6 x 6 x 6 Lebih kecil sama dengan 262 Pasangan dari angka 4 yaitu 4 Nah, 6 kita tulis di depan Sedangkan 4 di belakangnya Jadi, akar pangkat 3 dari 262.144 sama dengan 64 Demikian beberapa penjelasan tentang contoh penyelesaian soal Asik mencoba halaman 165 Yang berhubungan dengan cara mencari akar pangkat 3 Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti Dan untuk selanjutnya dapat dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!